Halo guys, berjumpa lagi di Narindra channel di video kali ini saya mau share cara merubah password wifi dan menyembunyikan nama wifinya simak terus jadi sebagai permulaan kalian login masuk ke koneksi jaringan wifi yang dimaksud dan kemudian ketikkan 192.168.1.1 di search bar nya setelah terbuka langsung masukkan user di username nya kemudian password nya juga sama user juga lalu kita login ini kita sudah masuk di beranda dari modem yang dimaksud sekarang kita masuk ke menu basic langsung ke security lalu disini kita bisa lihat password yang dimaksud kita bisa ganti ke password yang mudah kita ingat nah ini kita ganti terus terus kita submit continue nah disini password sudah berhasil diganti jadi otomatis wifi koneksinya pasti langsung putus terus jadi kita harus koneksi ulang kita lihat kita koneksi ulang nama wifi nya juga sudah diganti ya ini coba kita cek lagi Oh belum nama wifi nya juga diganti tadi kita masih pakai nama yang nama cuma password nya kita sudah ganti kita masuk ke site tadi yang saya buat oke kita next nah ini sudah terkoneksi kembali sudah koneksi lagi sementara loading agak lama ya koneksinya nah ini sudah connect kemudian kalau kita mau ganti nama koneksinya sebentar kita mau ganti nama koneksinya Bapak di menu Bapak basic Bapak Bapak bukan SSID settingnya kita ganti SSID name kemudian kita centang itu hide SSID nya biar ini kita harus tambahkan manual biar enggak bisa sembarang orang bisa menemukan nama WiFi kita Oke sudah selesai sudah dicentang nama WiFi sudah diganti Oke berarti sudah selesai kalian bisa langsung coba di rumah bagaimana tadi yang sudah saya coba praktekan disini kalian bisa langsung praktekan juga di WiFi kalian di rumah masing-masing Oke sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share dan subscribe Oke siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.